Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Rifinalo Channel guys Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Aku lagi berada di Pemilik, bersama pemilik usaha Kopi Motoran Grand Coffee nih teman-teman ya Jadi buat kalian yang juga penasaran bagaimana Usaha ini, langsung saja simak videonya sampai habis guys Baik teman-teman, kita lanjut videonya Langsung kita pesen dulu ya Jadi ini menggunakan motor Astraea Honda Astraea guys ya Dan ini memang buka malam di Wilayah perkotaan yang ada di Banyuangi ya teman-teman Jadi kita pesen dulu guys Untuk yang dijual disini Semuanya menu sasetan Iya mas, menu kopi sasetan semua ya Selain minuman, kopi ada lagi? Ya es Es, oh sama Makanannya nggak ada? Makanannya biasanya ada Karena kebetulan malam ini lagi habis Oh lagi habis, alhamdul Apa biasanya masih dijual mas, minumannya? Kalau minumannya berkopi ya Masa-masa berkopi Sama coklat Makanannya? Kalau makanannya itu Biasanya makanan ringan sih Kayak tuwaci, makroni Oh gitu Berarti makanan snack-snack gitu ya? Snack 2000-2000 lah gitu Oh iya Sama ada popi juga Oh iya Ini masih ada popinya ya Tinggal dua ini teman-teman Ya biasanya itu sedia popi itu yang besar sama yang kecil Tinggal ya Habis Oh iya Mas nih kalau boleh tahu Buka setiap hari disini mas? Setiap hari Kayaknya baru lihat Ini udah berapa lama mas buka? Kebetulan ini baru satu bulan lebih satu minggu Oh berarti kita ayang lama gak kebanyakan Berarti Ini usahanya mas sendiri ya? Sama Oh iya iya Jadi ini uniknya menggunakan motor tua gitu ya teman-teman Oh iya Untuk alatnya gini apa saja yang dibutuhkan mas? Ya saya cuma pakai kompor portable Kompor portable Sama tabung gas yang Tabung gas Hanya cerit gitu ya Modalnya Dan ini buat sendiri apa pesen ini mas? Untuk rombongnya ini Kalau ini saya buat sendiri Buat sendiri Kreatif mas ya Ini ada tapi Mahal Terus mas untuk modal semua ini Menghabiskan berapa ini mas? Kalau modal awal Mulai pembuatan rombong Sama belanja bahan Itu kurang lebih 500 sampai 600 Lain motor ya Motor memang punya ini guys Jadi untuk karpet-karpet ini Semua masnya yang nyiapin ya Untuk alas-alasnya gini Kalau karpet Memang punya Oh Oh iya iya Jadi itu teman-teman Buka mulai Jam berapa mas tadi? Saya buka mulai jam 7 Sampai jam 11 Habis sisa ya Habis sisa teman-teman Sudah Buka masnya Oh iya mas Ngomong-ngomong Usaha kini kok mas Bisa terspirasi dari mana ini mas? Jualan kopi pakai motor ini mas Awalnya saya emang hobi mas Oh hobi-kobi Setulnya saya kerja di Angkeringan kan Oh Angkeringan mana mas? Di daerah Banjarsari Oh Banjarsari Iya 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 Harian mungkin sudah Lama Jadi ini ya Pengen buka usaha sendiri gitu mas ya Alhamdulillah Ya hasilnya kan lebih Lebih Maksimal Oh Nah untuk semangat teman-teman ini mas Yang mau buka usaha Kira-kira satu malam gini Bisa omset sampai berapa mas? Sebenarnya Lebih tergantung dari Itu ya mas ya Lebih dari Customer gitu Customer ya Cuman kalau untuk Di rata-rata sih Satu bulan ya Ini per bulan atau gimana? Iya satu bulan lah Setara umum lah Oh iya Satu bulan Satu bulan kemarin itu Saya 800 800 Oh Jadi saya mulai Tanggal 15 Oh gitu ya Oh iya Padahal untuk usaha itu Minimal kan ya Tiga bulan Empat bulan Baru diketahui orang mas ya Tapi alhamdulillah Sudah segitu Dan Bahkan modalnya Hanya segitu tadi ya teman-teman Hanya Apa itu Menggunakan kopi sasetan Kayak gini Alhamdulillah ya Teman-teman Ada pemasukan buat masnya Sampingan buat malam hari Gitu mas ya Masnya selain Jualan kopi Paginya apa Ada kesibukan lain Ada mas Saya kerja di Salta Tumpitin Baju lagi Oh gitu Keren ya Sampingan karyawan ini guys ya Oke Sudah dibuat kan tadi Iya Oh iya Yang satunya Mami pesen Coklatos Saya beng-beng Mas Satunya Panas Jadi coklatos Oh coklatosnya sudah Iya weh Coklatos satu Milo satu Mas Ya Jadi teman-teman Untuk alatnya Ini menggunakan Kompor portable saja Dengan Caret Grand coffee Ini ada IG nya mas Namanya Grand coffee ini ya Keren masnya ini guys Iya ngomong-ngomong kok buka disini nih gimana ceritanya mas Kok enggak yang di tempat biasanya kan ada di pinggir-pinggir jalan gitu Ini kan bukanya malam baru tau ini kalau kopi motoran malam buka ini Ya karena kan kalau mau buka pagi sebetulnya kan saya kan kerja gitu ya Jadi kapan pun sebenarnya bisa Terus kalau di pinggir jalan itu saya udah mas pernah cuman saya lebih sering disuruh pindah gitu sama orang Oh tapi kalau disini izin mas Disini ada izinnya mas Oh iya enak mas ya Kalau keluar itu enggak boleh Jadi seandainya misalkan ada salvo PP Kalau dikentuar pasti kena Oh iya iya Kena bijakan Kalau disini Setiap malam ini pasti ada kontrol salvo PP Oh iya Tapi kan mas sudah izin enak ya Mantap mantap Itu teman-teman kita meskipun jualan tetap harus izin teman-teman Kita tungguin dulu pesanan kita guys Dan untuk wadahnya disini menggunakan cup sekali pakai mas ya Iya Cup sekali pakai guys Nah dalamnya Yuk kita langsung nikmati untuk kopinya Sambil lalu lihat lalu lantai Lalu lintas Terima kasih mas ya Nah ini teman-teman Dan pemandangannya langsung di jalan Ini memang Apa itu Inspirasi tambahan ya teman-teman Inspirasi baru buat kalian yang Pengen buka usaha Tapi enggak punya lahan Atau enggak ada modal untuk sewa tempat Ini bisa menggunakan motor kayak gini saja guys ya Jadi bisa teman-teman tentukin Dimana tempat Mangkalnya gitu ya Jadi bisa teman-teman tuh Sesuai sendiri Atau pastiin sendiri Untuk tempat mangkalnya guys Jadi enak Yang penting teman-teman tetap harus izin Meskipun enggak bayar Tapi harus izin guys Oke ya teman-teman Untuk videoku kali ini Mudah-mudahan dengan Cerita dari masnya tadi Bisa menambahkan semangat Buat kalian yang juga pengen buka usaha Warung kopi Angkeringan Ataupun sebagainya Teman-teman ya Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye-bye Sampai jumpa